Oke, untuk presensi semuanya sudah saya share, tinggal Bapak-Ibu peserta yang ada di sini bisa ngisi untuk Bapak-Ibu, selamat siang, Bapak-Ibu hebat seluruh Indonesia Hari ini, tepat tanggal 24 Maret 2019, tepatnya di hari Minggu Berjumpa lagi dengan saya, Bu Ani, selaku host dan moderator pada sesi ke-5 ini Yang akan dipresentasikan atau presenternya dengan Ibu Bintan Maharani dari SMK Arrohman Papar Kediri Tentang mengatasi sistem pada anak Alhamdulillah, untuk sebetulnya, sebelum kita mulai masuk ke materi Saya akan bacakan peratu VIKON Yang pertama, peserta dilarang membunyikan mikrofon selama presenter menyajikan materi Yang kedua, peserta dilarang share screen selama pemateri memaparkan materinya Yang ketiga, peserta akan diberikan waktu tanya jawab dan bisa dilakukan di kolom chat Atau mengeklik tangan untuk berbicara langsung dengan pemateri setelah moderator mempersilahkan bertanya Yang keempat, peserta dilarang gaduh selama materi berlangsung Jika masih tetap, akan dikeluarkan dari rum VIKON Yang kelima, peserta wajib mengisi terhadir yang disediakan oleh host Itu Bapak Ibu peraturan peserta VIKON pada materi hari ini Sebelum kita mulai pada sesi intinya Marilah kita membaca doa sesuai agama dan keyakinannya masing-masing Berdoa mulai Berdoa selesai Terima kasih Terima kasih Bapak Ibu hebat seluruh Indonesia Marilah kita sambut Ibu Bintan Maharani dari SMK Arrahma Papar Kediri Dengan tema mengatasi tantrum pada anak Waktu dan tempat saya persilahkan Ibu Bintan Maharani untuk menyampaikan materi tentang mengatasi tantrum pada anak Untuk sebelumnya, mohon maaf bagi Bapak Ibu yang masuk di room ini Nanti kalau ada pertanyaan mohon harap dipendam dulu sampai saya Ataupun Ibu Bintan mempersilahkan atau selesai materi yang disampaikan Terima kasih Monggo Bupinan waktu dan tepat sepenuhnya saya serahkan kepada panjenan anak Monggo terima kasih Iya, terima kasih Bu Ani Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Pada kesempatan kali ini Mohon maaf sebelumnya Bapak dan Ibu Tadi memang ada kendala teknis ya Karena memang listriknya ini Mati tadi Jadi agak telat Bukan agak lagi Tapi telat sekali Ya, langsung saja Sebentar Oke Pada kesempatan kali ini Saya ingin sedikit sharing Bagaimana cara mengatasi tantrum pada anak Sebelum kita tahu bagaimana cara mengatasi tantrum kepada anak Alangkah lebih baiknya kita mengetahui Apa itu sebenarnya tantrum Mungkin dari kita sering tahu karakteristik anak Atau mungkin kita tahu perilaku anak seperti ini Tapi kita kurang mengerti Sebenarnya itu namanya apa Nah, pada kesempatan kali ini Saya coba ingin sharing kepada Bapak Ibu Tidak berniat untuk menggurui Tapi kita segera sharing Gitu saja ya Yang pertama itu dari pengertian tantrum Tantrum Atau istilahnya yang sering disebut dengan temper tantrum itu Adalah perilaku marah pada anak-anak prasekolah Mereka Maksudnya mereka itu siapa Mereka anak-anak prasekolah ini Mengekspresikan kemarahan mereka Dengan berbaring di lantai Menendang, berteriak, dan kadang-kadang menahan nafas mereka Nah, tantrum yang dialami itu terjadi pada anak-anak yang belum mampu menggunakan kata-kata Untuk mengekspresikan rasa frustasi mereka Karena tidak terpenuhi keinginan mereka Jadi pada dasarnya Dari pengertian ini Tantrum itu terjadi Karena mereka Belum bisa mengekspresikan Luapan emosi mereka Jadi mereka Meluapkannya Dengan cara Yang tidak wajar Untuk orang dewasa Ini sudah dijelaskan juga Caranya bagaimana Mereka dengan berbaring di lantai mungkin Dengan menendang Berteriak Kadang Kalau Pengalaman saya sendiri Anak saya selalu nangis Dan Istilahnya seperti Kayak keserupan gitu Bapak Ibu Nangis Kejit-kejit Nah itu Kalau anak saya Memang seperti itu Beda-beda Dari anak Bagaimana cara Meluapkan emosi mereka Nah Di sini Dikutip juga Dari Colorado State University Extension Bahwasanya Mengatakan Tantrum itu Biasanya terjadi Pada usia Dua sampai Tiga tahun Ketika anak-anak Membentuk Kesadaran diri Di sini juga Dijelaskan Bahwasanya Balita Belum cukup Memahami Kata aku Dan keinginan dirinya Tetapi Sangat mudah Untuk tahu Bagaimana Memuaskan Apa yang Diinginkan Jadi Bisa disimpulkan juga Bahwasanya Tantrum itu Adalah hasil dari Energi tinggi Dan kemampuan Yang tidak mencukupi Dalam mengungkapkan Keinginan Atau kebutuhan Dalam bentuk Kata-kata Karena mungkin Mereka masih bingung Cara mengutarakannya Bapak Ibu Jadi Mereka langsung Berperilaku Dengan harapan Berperilaku Ekstrim Misalnya Menurut mereka Dengan harapan Apa yang mereka Inginkan itu Dituruti oleh Orang tuanya Nah Pada tantrum ini Biasanya Terjadi Sudah tadi Dijelaskan di Awal 2-3 tahun Tapi Akan menurun Pada usia 4 tahun Nah Dikutip juga Dari Colorado State University Extension ini Bahwasanya Mereka Biasa Mengalami ini Dalam waktu 1 tahun 23-83% Dari anak usia 2-4 tahun ini Mengalami temper tantrum Jadi Kalau dikatakan Apakah ada yang tidak tantrum Bu Anak usia 2-3 tahun Atau mungkin Berasoklah 2-4 tahun Jawabannya ada Karena menurut Prosentase 23-83 saja Yang mengalami tantrum Mayoritas lah Seperti itu Bapak Ibu Nah Selanjutnya Kalau kita sudah Mengetahui Apa itu tantrum Yang kedua Itu Sebenarnya Apa yang Menyebabkan Terjadinya tantrum Pada anak Penyebab Atau Faktor Penyebab Terjadinya tantrum Pada anak itu Ada 2 Bapak Ibu Yang pertama Yaitu Faktor Keluarga Dan yang kedua Itu adalah Rasa lapar Atau lelah Dan di faktor Keluarga itu Dapat dijabarkan Menjadi beberapa Penyebab Yang pertama Ada disiplin Yang tidak konsisten Yang kedua Mengkritik Terlalu banyak Yang ketiga Orang tua Yang terlalu Protektif Atau lalai Yang keempat Anak-anak Yang tidak memiliki Cukup cinta Dan perhatian Dari orang tua mereka Yang kelima Masalah dengan Pernikahan Yang ke enam Gangguan bermain Baik untuk Masalah emosional Orang tua Atau pertemuan Dengan orang asing Persaingan Dengan saudara Atau saudari Dan yang selanjutnya Memiliki masalah Dengan bicara Dan yang terakhir Penyakit Atau sakit Nah disini Saya akan menjelaskan Sedikit-sedikit Tentang disiplin Yang tidak konsisten Ini bisa Diaplikasikan Misalnya Seperti ini Pada hari ini Bapak ibu Meminta anaknya Untuk Tidak melihat Televisi Pada Jam 6 Sampai jam 8 Ini Peraturan di rumah Misalnya Tidak diperbolehkan Tapi karena Keesokan harinya Mungkin bapak dan ibu Repot Jam 6 Sampai jam 8 Bapak dan ibu Itu Memperbolehkan Anak Istilahnya Kalau di Jawa Itu nyilimur Misalnya Ya udah Tidak apa-apa Kamu lihat TV saja Karena bapak dan ibu Sedang sibuk Padahal Peraturan sebelumnya Diterapkan Bahwasannya Jam 6 Sampai jam 8 Itu Seharusnya Anak-anak Tidak diperbolehkan Melihat TV Misalnya Seperti itu Itu salah satu Yang Dinyatakan Dengan disiplin Yang tidak konsisten Itu juga Mempengaruhi Atau menjadi Penyebab tantrum Kepada anak Dan yang selanjutnya Mengeritik Terlalu banyak Ini Terjadi juga Pada orang tua Karena Biasanya Anak itu Sesuai dengan Keinginan kita Anaknya harus Seperti ini Misalnya Seperti itu Terlalu Protektif juga Jangan Seperti ini Jangan seperti itu Padahal Sebenarnya Dari sisi orang tua Kita inginnya Misalnya Anak ingin Bermain Pasir Pasir Kita takut Kalau misalnya Nanti disitu Ada Misalnya Bakteri Atau tidak Cacing Misalnya Takutnya Seperti itu Tapi kan Anak Beda lagi Mereka Hanya ingin Bermain Seperti itu Kadang Kita terlalu Protektif disitu Juga bisa Menyebabkan Tantrum Bagi anak Juga Bapak Yang selanjutnya Itu Anak-anak Yang tidak Memiliki cinta Dan perhatian Dari orang tua Mereka Kalau yang Seperti ini Sebenarnya Sepele Karena Kita hidup Di era Milenial Dimana Saya sendiri Juga mengalaminya Waktu Orang tua Itu Banyak Dihabiskan Dengan melihat Handphone Itu Mayoritas Bapak Ibu Bukan saya Bukan saya Oh saya Gak gitu Bu Misalnya Ada yang Protes ke saya Itu Mayoritas Bapak Dan ibu Selalu Seperti itu Ketika Anaknya Ingin Sebenarnya Anak itu Hanya ingin Diperhatikan Ayo Bapak Ayo Ibu Kita Bapak Atau Ibunya Saja Tetapi Bapak Dan Ibunya Merasa Karena Memang Karena Memang Apa ya Entah Hobi Atau Gaya Hidup Lebih Cenderung Atau Lebih Memprioritaskan Main Hapi Mungkin Ada Kerjaan Atau Seperti Itu Jadi Rasa Perhatian Atau Cinta Kepada Anaknya Itu Kurang Saya Juga Pernah Menemui Ini Tetangga Saya Sendiri Jadi Merasa Beliau Ini Kebetulan Saya Tidak Sebut Nama Bapak Ibu Beliau Ini Kebetulan Memang Dari Keluarga Yang Berada Bapak Ibunya Kerja Semua Anaknya Diberi Fasilitas Mau Minta Apa Saja Anaknya Umurnya Tiga Tahun Diberi Fasilitas Apa Saja Yang Dia Mau Mainan Dari Segala Mainan Ada Bapak Ibu Tapi Disitu Kalau Saya Melihat Sebagai Tetangga Saya Juga Tidak Berani Untuk Memberi Saran Atau Seperti Apa Nanti Digiranya Sok Tawa Atau Seperti Apa Mereka Hanya Memfasilitasi Ketika Ngobrol Bapaknya Hanya Bilang Seperti Ini Saya Pernah Ngobrol Kenapa Tugas Saya Sebagai Orang Tua Memfasilitasi Anak Saya Sudah Kasih Apa Yang Dia Mau Saya Sudah Kasih Mainan Kepada Anak Saya Itu Sudah Cukup Buat Dia Teman Teman Yang Lain Mungkin Belum Tentu Bisa Mendapatkan Mainan Sebanyak Yang Sudah Saya Berikan Kepada Anak Saya Kerja Untuk Anak Saya Waktu Saya Habiskan Tempat Kerja Hanya Untuk Saya Kalau Sudah Seperti Itu Rasanya Saya Sakit Sekali Padahal Mainan Pun Yang Memang Anak Butuh Mainan Tapi Mainan Pun Yang Diberikan Oleh Orang Tua Itu Seyugainya Kita Bisa Bermain Bareng Dengan Anak Anak Sebagai Wujud Kita Terhadap Anak Kalau Saya Rasa Seperti Itu Bapak Ibu Jadi Fasilitas Yang Kita Berikan Sebenarnya Belum Cukup Untuk Membuktikan Kalau Kita Itu Punya Rasa Cinta Kepada Anak Lalu Bagaimana Menemani Mereka Bermain Mungkin Seperti Itu Untuk Yang D Kalau Yang E Masalah Dengan Peringkahan Itu Mungkin Ada Perselisian Dengan Bapak Dengan Ibu Mungkin Atau Mungkin Dengan Mertua Itu Juga Bisa Mengakibatkan Kalau Anak Sering Mendengar Orang Tua Mereka Bertengkar Secara Langsung Itu Juga Bisa Menjadi Penyebab Tantrum Pada Anak Terus Ada Disini Yang Selanjutnya Ada Gangguan Bermain Persaingan Dengan Saudara Atau Saudari Itu Juga Pasti Ada Terutama Kalau Anak Itu Mempunyai Jarak Yang Dekat Usianya Dengan Adik Atau Kakak Itu Pasti Apalagi Kalau Sama-sama Mempunyai Jenis Kelam Yang Sama Misalnya Adiknya Perempuan Kakaknya Juga Perempuan Selisihnya Hanya Satu Atau Dua Tahun Itu Pasti Nanti Kalau Kakaknya Bajunya Warna Merah Adiknya Pasti Juga Ingin Yang Warna Merah Kalau Adiknya Warna Hijau Pasti Nggak Mau Seperti Itu Juga Bisa Menjadi Faktor Penyebab Terjadinya Tantrum Pada Anak Dan Yang Selanjutnya Memiliki Masalah Dengan Bicara Seperti Yang Dijelaskan Pada Awal Tadi Pengertian Tantrum Seperti Apa Karena Ketidak Mampuan Anak Karena Memang Belum Mampu Anak Prasekolah Belum Mampu Mengutarakan Pendapat Mereka Dengan Berbicara Tentang Apa Keinginan Mereka Mereka Cenderung Berperilaku Menarik Perhatian Agar Orang Tua Mengerti Mereka Tanpa Berbicara Karena Memang Mereka Belum Bisa Jadi Caranya Seperti Itu Dengan Berteriak Teriak Nangis Gulung-gulung Dan lain sebagainya Banyak sekali Yang bisa dilakukan Anak Untuk Tantrum Itu sendiri Dan yang Kedua Ini Ada Rasa Lapar Atau Lelah Biasanya Rasa Lapar Dan Lelah Itu Diluar Dari Faktor Keluarga Jadi Ada Faktor Lain Kalau Misalnya Mereka Sedang Kecapean Tidak Bisa Bilang Seperti Apa Yang Orang Dewasa Lakukan Misalnya Saya Capek Kita Bisa Ngomong Seperti Itu Tapi Kalau Anak Biasanya Mereka Cenderung Lebih Sensitif Dan Meluapkannya Dengan Emosi Atau Marah Marah Itu Tentang Faktor Penyebab Terjadinya Tantrum Pada Anak Nah Yang 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 Ketiga Selanjutnya Di Sini Ada Lokasi Lokasi Yang Membuat Tantrum Pada Anak Sebenarnya Bukan Hanya Ada Saya Plotnya Ada Tiga Tapi Bukan Hanya Tiga Saja Saya Hanya Mengambil Garis Besar Sebagai Contoh Saja Bapak Ibu Yang Pertama Itu Ada Dokter Pergi Ke Dokter Biasanya Anak Pada Usia Prasekolah Itu Takut Pergi Ke Dokter Tidak Menyenangkan Bagi Anak Ketika Anak Bertambah Besar Dia Akan Mengingat Saat-saat Tidak Menyenangkan Ketika Dirawat Dan Itu Bisa Menyebabkan Tantrum Tantrum Yang Dimaksud Disini Seperti Apa Merupakan Reaksi Ketakutan Dan Anak Akan Melakukan Segala Segalanya Supaya Bisa Mengubah Pikiran Orang Tuanya Terutama Untuk Membawanya Pulang Jadi Dia Bagaimana Caranya Agar Bapak Ibunya Itu Membawanya Pulang Tidak Jadi Berobat Misalnya Ketika Dia Sedang Sakit Ini Menurut Dari Charles Salah Satu Dari Mediatri Di Mercy Family Care Di Baltimore Selanjutnya Dalam Kondisi Tantrum Orang Tua Ini Akan Dihadapkan Pada Situasi Menuruti Keinginan Anak Atau Tetap Membawanya Ke dokter Demi Kesehatannya Jadi Yang Perlu Diterapkan Nanti Ada Saya Jelaskan Di Belakang Coba Beri Penjelasan Kepada Anak Bahwa Dia Tidak Akan Disundi Cara Ini Mungkin Berhasil Tapi Mungkin Juga Tidak Yang Paling Utama Adalah Kesehatan Anak Bagaimanapun Bapak Dan Ibu Harus Berupaya Agar Anak Mau Dirawat Ini Ketika Dia Sakit Maksudnya Mungkin Cara Yang Terbaik Yang Bisa Kita Lakukan Dengan Memberi Hadiah Selesai Kita Dari Dokter Misalnya Memberikan Iming-iming Tidak Apa-apa Tapi Asal Tidak Selalu Jarang-jarangan Misalnya Kita Kedokter Itu Bisa Diberi Motivasi Agar Agar Anaknya Itu Tidak Beruntak Ketika Mau Diajak Kedokter Saat Sakit Selanjutnya Ada Taman Bermain Nah Biasanya Kalau Anak Kita Berada Di Taman Bermain Itu Mereka Cenderung Kerasan Di Sana Nah Di Sini Bagaimana Kita Langkah Kita Untuk Memberikan Isyarat Misalnya Waktunya Taman Bermain Itu Sudah Selesai Itu Kita Bisa Mengatakan Disini Sudah Dijelaskan Juga Dada Ibu Mau Pulang Jadi Anak Itu Apa Ya Jadi Memperhatikan Kita Tidak Ayo Pulang Dengan Memaksa Anak Tidak Seperti Itu Atau Bisa Jadi Kalau Misalnya Anaknya Sudah Agak Bukan Dewasa Agak Umurnya Misalnya Empat Tahun Itu Nanti Kita Bisa Mengingatkan Dengan Sudah Sore Sudah Jam Segini Ayo Kita Pulang Jadi 15 Menit Sebelumnya Kita Bisa Mengingatkan Anak Soalnya Kalau Misalnya Di Tempat Tempat Kesukaan Dia Atau Tempat Yang Tidak Dia Suka Mereka Cenderung Bermain Tantrum Kumat Misalnya Seperti Itu Kalau Tempat Biasa Biasa Saja Saya Rasa Kalau Tidak Ada Pemijud Tidak Akan Apa Ya Setelah Kumat Kalau Saya Mengatakan Apa Kalau Kumat Itu Ya Kambuh Seperti Seperti Yang Sudah Saya Jelaskan Sebelumnya Lokasi Lokasi Yang Membuat Anak Tantrum Itu Tempat Atau Lokasi Yang Menurut Dia Tidak Menyenangkan Atau Tambah Menyenangkan Bagi Dia Kalau Tadi Ada Teman Bermain Yang Ketiga Atau Yang Terakhir Yang Saya Angkat Di Sini Adalah Diberikan Mainan Anak Yang Dipilihnya Itu Pasti Akan Terjadi Nah Tapi Disini Yang Perlu Diberhatikan Bapak Dan Ibu Adalah Jangan Pernah Menuruti Keinginan Anak Jika Dia Tantrum Di Tuku Mainan Cara Terbaik Untuk Menghindarinya Bagaimana Dengan Berkata Bahwa Anda Atau Bapak Ibu Ketuk Mainan Hanya Untuk Membeli Mainan Yang Sesuai Dengan Usianya Jangan Memberi Harapan Misalnya Kita Berbohong Iya Besok Dibelikan Ya Ternyata Besok Bapak Ibunya Memang Sengaja Bilang Besok Itu Untuk Biar Anaknya Islahnya Tidak Tidak Rewel Padahal Itu Berbohong Nah Itu Yang Mengajarinya Kurang Bagus Jadi Sebisa Mungkin Kalau Kita Mengatakan Iya Besok Kita Beli Bapak Dan Ibu Juga Harus Konsisten Menuruti Besok Kita Beli Beneran Beli Karena Memang Saya Sering Mendengar Bapak Dan Ibu Atau Orang Tua Itu Selalu Seperti Itu Ternyata Itu Hanya Untuk Nyelimur Istilahnya Kalau Dari Orang Jawa Seperti Itu Sering Sekali Terjadi Seperti Itu Saya Juga Orang Tua Saya Juga Belajar Ini Masih Setara Belajar Bapak Ibu Jadi Saya Sebisa Mungkin Untuk Berkata Jujur Pada Anak Saya Membiasakan Memang Sulit Karena Mungkin Kadang Kata-kata Itu Terucap Kalau Kita Sudah Panik Anaknya Sudah Rewel Misalnya Anaknya Lagi Panas Mengin Estim Ternyata Besoknya Anaknya Mas Panas Tapi Janji Kita Itu Sebenarnya Diingat Sebenarnya Sama Anak Itu Bisa Mempengaruhi Cara Berfikir Dia Ketika Dewasa Nanti Ibu Kulo Mama Kulo Seperti Itu Sering Bohong Berarti Dia Nanti Kita Secara Tidak Langsung Mencetak Generasi Kita Dengan Cara Yang Tidak Jujur Seperti Itu Bapak Ibu Selanjutnya Setelah Kita Mengetahui Pengertian Terus Lagi Ada Penyebab Dan Yang Ketiga Tadi Adalah Lokasi Lokasi Yang Biasanya Menyebabkan Anak Tantrum Dan Yang Terakhir Sesuai Dengan Judul Itu Bagaimana Mengatasi Tantrum Pada Anak Ini Juga Saya Mengutipnya Dari Children's Hospital Of Philadelphia Yang Menunjukkan Bahwa Petunjuk Yang Paling Tepat Dan Bermanfaat Tentang Cara Mengatasi Tantrum Pada Anak Itu Adalah Ketika Anak Itu Tantrum Yang Pertama Yang Kita Harus Lakukan Adalah Tetap Tenang Tapi Untuk Tenang Itu Pasti Selit Bapak Ibu Saya Yakin Terutama Ibu Pasti Sudah Panik Dulu Ketika Anak Apalagi Kalau Tantrum Itu Terjadi Di Tempat Umum Biasanya Kita Kalau Di Bahasa Jawanya Gupuh Sudah Panik Terlebih Dahulu Aduh Gimana Ini Gimana Ini Anak Nangis Malu Pokoknya Malu Kalau Dilihat Orang Saya Pernah Juga Melihat Satu Tayangan Bagaimana Cara Orang Di Luar Negeri Sana Menerapkan Cara Mengatasi Tantrum Ini Sangat Kalau Menurut Saya Bagus Sekali Ketika Anaknya Bergulung Di Tempat Umum Ada Videonya Juga Tapi Maaf Saya Tidak Saya Download Itu Ketika Bergulung Beliau Tetap Santai Saja Duduk Sambil Lihat Anaknya Karena Tantrum Itu Hanya Terjadi Beberapa Menit Saja Jadi Bapaknya Duduk Di Sebelah Anaknya Di Tempat Umum Sambil Lihat Sama Anaknya Gulung Gulung Tadi Di Lantai Yang lain Yang Lewat Itu Lihat Bapak Ibu Jadi Bagaimana Bapak Orang Bapak Sesantai Sesantai Menanggapi Menanggapi Mungkin Mungkin Kalau Saya pribadi Tidak Bisa Sesantai Bapak Itu Tapi Dengan Teknik Atau Cara Mengatasi Tantrum Yang Tempat Seperti Yang Diterapkan Bapak Tadi Insyaallah Anaknya Akan Tidak Mudah Tantrum Karena Mungkin Tidak Aduh Nanti Misalnya Mungkin Ternyata Yang Sudah Disepakati Bersama Misalnya Dalam Kasus Tadi Ketika Di Toko Mainan Dari Awal Di Rumah Mau Berangkat Kita Jelaskan Dulu Nanti Ketoko Mainan Beli Apa Misalnya Beli A Ternyata Ketika Di Sana Si Anak Memilih B Nah Kalau Anak Sudah Tantrum Di Situ Tugas Kita Harus Tetap Tenang Kita Abaikan Saja Sampai Kalau Misalnya Dia Apa Yang Sudah Disepakati Tadi Ayo Mau Beli Apa Beli A Kok Sekarang Pengennya B Beli A Kalau Pengennya B Gak 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 Mama Belikan Misalnya Seperti Itu Jadi Ini Bisa Dilakukan Ketika Anak Sudah Tenang Sudah Mulai Tenang Kita Bisa Menunjukkan Peraturan Yang Sudah Disepakati Bersama Sebelumnya Misalnya Seperti Itu Yang Yang Ketiga Jangan Memukul Anak Lebih Baik Mendekatnya Dalam Pelukan Sampai Ia Tenang Ada Teknik Memeluk Anak Ketika Tantrum Itu Bapak Ibu Jadi Ketika Memeluk Anak Ketika Tantrum Sudah Sering Saya Praktekkan Dan Sangat Manjur Mungkin Bagi Bapak Dan Ibu Yang Menjadi Orang Tua Ketika Menghadapi Anak Tantrum Itu Peluk Nya Dari Belakang Jadi Kita Gendong Ibu Atau Bapak Atau Orang Tuanya Bisa Di Belakang Sambil Didekap Dan Anaknya Berada Searah Dengan Bapak Ibunya Jadi Bapaknya Itu Meluk Dari Belakang Itu Insya Allah Kalau Saya Terapkan Di Anak Saya Kebetulan Anak Saya Masih Usia Dua Tahun Ini Ketika Dia Marah Marah Ngambek Atau Kuma Tantrum Bapaknya Selalu Seperti Itu Dan Dia Diam Itu Seperti Magic Entah Itu Bisa Ditekan Di Seluruh Anak Atau Tidak Tapi Sebenarnya Ketika Sudah Ada Penelitian Seperti Ini Bisa Jadi Mayoritas Itu Sudah Pernah Melakukan Atau Sudah Di Berlakukan Penelitian Dan Saya Sudah Membuktikannya Jadi Cara Memeluknya Bapaknya Mengambil Anaknya Itu Dari Belakang Terus Anaknya Berada Di Depan Bapaknya Atau Ibunya Menghadap Searah Bapak Ibu Selama Beberapa Menit Saja Direkap Nanti Dia Pasti Berhenti Dengan Sendirinya Terus Yang Kelima Cobalah Untuk Menemukan Alasan Kemarahan Anak Ini Bisa Dilakukan Ketika Anak Sudah Umurnya Agak Apa yang Namanya Agak Gede Misalnya Empat Tahun Kenapa Toko Marah Ini Sudah Bisa Agak Diajak Berbicara Misalnya Tadi Katanya Mau Dibelikan Ini Tapi Kalau Umur Dua Tiga Tahun Sepertinya Hanya Bisa Misalnya Pengennya Eskrim Dia Bilangnya Eskrim Jadi Kita Hanya Sebagai Orang Tua Hanya Bisa Menyimpulkan Oh Gara-gara Minta Eskrim Tidak Dituruti Jadi Kosa Kata Mereka Hanya Sebatas Apa Yang Mereka Inginkan Atau Mungkin Apa Yang Mereka Jengkelkan Saat Itu Biasanya Kalau Kita Sudah Tenang Kita Ngobrol Pasti Ketemu Nanti Titik Temunya Disitu Atau Mungkin Sebenarnya Orang Tua Pun Sudah Mengerti Sebenarnya Mimpinya Itu Loh Tapi Tidak Dituruti Sama Orang Tua Jadi Anaknya Lebihaskannya Seperti Itu Dan Yang Kelima Jangan Menyerah Pada Kemarahan Anak Ketika Orang Tua Menyerah Anak Anak Akan Belajar Dan Menggunakan Perilaku Yang Sama Ketika Mereka Menginginkan Sesuatu Jadi Ini Seperti Diulang 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 Karena Mereka Berfikir Dengan Cara Ini Orang Tua Saya Pasti Menuruti Saya Jadi Mereka Akan Mengulang Tantrum Tantrum Dan Tantrum Lagi Ketika Mereka Menginginkan Sesuatu Yang Tidak Dituruti Oleh Orang Tuanya Dan Yang Keenam Arahkan Perhatian Anak Pada Sesuatu Yang Lain Nah Ini Jurus Orang Jawa Nyelimur Ini Biasanya Seperti Misalnya Kurang 5 menit Untuk Sesi Selanjutnya Mungkin Nanti Bisa Lebih Bersingkat Barangkali Nanti Ada Pertanyaan Dari Para Audien Yang Ada Di Rung Ini Siap Terima kasih Sudah Dikkatkan Tidak Bapak Karena Mungkin Tadi Saya Telat Jadi Langsung Saya Persingkat Saja Yang 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 Sembilan Tetap Jaga Komunikasi Terbuka Dengan Anak Anda Intinya Disini Yang Perlu Ditekankan Bahwasanya Who is The Boss Siapa Bossnya Kalau Kita Menuruti Anak Pasti Anak Akan Dunjak Jadi Sebisa Mungkin Kita Mengingatkan Kembali Kediri Kita Siap Tidak Apa ya Istilahnya Tidak Selama Itu Baik Untuk Anak Seperti Itu Untuk Selebihnya Saya Kembalikan Bu Anik Karena Mungkin Waktunya Sudah Habis Ya Bu Anik Demikian Penjelasan Dari Saya Ya